Jadi saya lagi kerja, ada orang marah-marah, saya keluar, saya samperin. Saya, oh Sabi, ini, ini, saya bilang. Udah, masuk, saya bilang, kenapa? Ya, ini Pak Maina, ini sudah melakukan perbuatan tidak penuh dengan adik saya. Duduk dulu kamu, saya bilang. Saya yakin, teh. Saya percaya dia sepenuh hati saya. Karena memang 25 tahun saya mendampingi dia, saya yang tahu persis dia seperti apa. Dan saya meyakin itu bukan karena saya ngomong begini, karena itu suami saya bukan, teh. Saya berbicara tentang kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Alhamdulillah, aku udah sampai di Lampung. Dan sempat ada berita viral mengenai Pak Paidi yang dituduh memperkos keponakannya dalam keadaan kesulitan tetapi diponis di sejarah. Untuk kalian yang penasaran dan mau tahu chronologisnya seperti apa, ikutin terus. Setelah perjalanan lumayan jauh, karena kita stay-nya di Bandar Lampung. Dan finally kita sampai mau ketemu sama anaknya Pak Paidi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ibu. Akhirnya sampai juga, ini rame ya? Oke. Halo, Novi. Ini dengan? Mbak Paidi. Oke. Nabila teh anaknya. Oh, ini anaknya Pak Paidi. Ini dengan? Istrinya Pak Paidi. ibu salam kenal ini dari PH nya Pak Edi oh oke siap oke nanti kita sekali ngobrol-ngobrol di dalam ya oke nafi maaf nafi nafi ini masih gila ini yang pertama yang nikah oke duduk di atas seperti di bawah terserat deh ya di bawah ya Allah maaf ya ibu lama soalnya perjalanannya lumayan nah oke ini kan beritanya sempat viral banget dimana-mana di tiktok di instagram dan lain-lain boleh diceritakan gak sih awal mulanya seperti apa iya awal mulanya waktu itu di tanggal 28 mbak teh kita dapat undangan melalui pihak WhatsApp oleh ibunya si M ini di jam 11 malam lah sekitar itu nah saya baru buka WA itu di pagi harinya di pagi hari itu saya buka WA saya baca ada panggilan bahwa Dek kesini ya hari Kamis mau nyeratus hari Kiai gitu loh ya sampe nya pabak dari pasar jam 9 itu bapak nyampe saya sampaikan ke bapak bahwa ada undangan dari Puhun saya bilang kayak gitu untuk acara 100 harinya si Kiai jam berapa gak ada jamnya saya bilang saya tanyakan di jam berapa acaranya tapi gak dijawab gitu loh teh nah karena saya berpikirnya acara ini kalau gak lepas maghrib atau enggak lepas isa kan saya ambil lepas maghrib aja deh kita jalannya nah saya belikan lah roti untuk oleh-oleh buat tangan kesana tapi ternyata di sore hari itu saya gak bisa berangkat teh karena kerjaan saya banyak kemudian saya juga kedatangan temen saya satu pasar karena untuk memberikan data undangan karena pada waktu itu juga kita sudah mulai mempersiapkan pernikahan putri saya yang pertama gitu loh ini putri saya yang pertama jadi kemudian bapak saya suruh berangkat kesana sendiri bawa kendaraan kemudian di jam di jam 5 lewat sekitar 20 menit lah teh berangkat kesana nyampe kan perjalanan kesana itu 30 menit teh jarak tempuhnya nah tau teh di jam setengah 7 itu bapak udah nyampe lagi gitu kan nah kak saya lagi nginiin data undangan kemudian saya tanya lho kok pak sudah pulang gitu kan gak jadi acaranya coba kamu telpon si bilangin ibunya si m ini gitu kan teh ya saya telpon saya coba menghubungi tapi gak ada yang diangkat saya coba menghubungi si nomornya m ini karena kan m ini ganti 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 nomor teh jadi saya pastikan apakah itu nomor dia atau bukan saya pay gitu kan dijawab kemudian ada beberapa menitnya tapi saya udah gak fokus lagi kesitu karena kan sembari kita kerja teh lagi ngedata kan kemudian dia jawab iya pak mena ada apa gitu kan panggilan si m ini ke bapak itu pak mena aman gitu kan nah kemudian dibalas iya pak mena ada apa kemudian beberapa menit kemudian dia ngomong lagi kalau ada apa apa ngomong pak mena gitu kan yaudah besok paginya saya coba menghubungi keluarga mereka lagi gitu teh termasuk si kakaknya kali ini yang nomor 2 saya hubungi diangkat kemudian saya tanyakan dimana kalian gitu loh ini katanya kayak itu kami istri saya lahiran bunda lahiran dimana saya bilang deket sini aja mau dijemput gak saya bilang enggak ya dia saya tanyakan apa lahiran anak apa laki-laki apa perempuan gitu kan saya ucapkan selamat yaudah karena memang katanya ada kendaraan jadi saya gak saya jemput gitu teh nah ada saya omong-omong dengan bapak ada beberapa hari tuh coba yuk kita tengok kesana nanti kalau pas ada waktu gitu teh ternyata ya masih sibuk juga sayangnya akhirnya pas secara kebetulan bapak dari arah mesuji juga gitu kan karena mau memasarkan toge kita kan produksi toge teh kekecilan gitu kan nah untuk wilayah mesuji kita mau ngisi kesana gitu jadi bapak ke tempat kawannya lah sampai sana tuh gak ada juga kawannya pulang pulang tuh ngelewatin rumah si orang tua M ini rumah kakaknya nyampe di situ diliatlah si ibu M ini lagi jemur pakaian mampir kan keinget kata-kata saya juga kan teh mampir ngobrol-ngobrol lah si ibu M ini dengan Pak Paidi gitu kan udah ngobrol kemudian pamit pulang nah sama si ibu M ini udah deh sekalian lah titip nakenmu keponakan ini maksudnya dia mau kerja di kape nunggu kakaknya yang nomor 5 ini si Suryadi ini gak dateng gitu kan coba kamu apa antar aja bareng Pak Menak juga kamu sekalian nunggu Suryadi belum dateng yaudah mau lah si anak ini naik ya karena memang bapak merasa gak ada apa-apa ya namanya keponakan dibawa ya teh ya sampai di perjalanan itu ada sedikit inilah karena mobil itu agak goyang gitu berhenti bapak kakak laki-lakinya sudah ada di belakang mobil bapak berhenti kemudian langsung bilang ada apa-apa Menak gak tau ini mobil dilihat dulu dilihatlah sama-sama terus udah selesai lanjut lagi perjalanan gitu teh gak lama sih deket tempatnya kan teh cuma sekitar 5 menitan dari rumah mereka itu sampai di sana ketemu dengan yang punya kafe oke dititipkan karena anak ini minap di tempat kafe itu kerjanya gitu loh teh ada mesnya iya ada tempat minapnya gitu kan nah jadi dititipkan sama bapak dikasih nasihat juga si anak ini keponakan udah tuh bapak pulang nyampe rumah ngomong sama saya itu saya udah mampir ke tempat bohun katanya saya gak habis pikir kok bohun itu bisa-bisanya anak masih sekolah kok kerja di kafe gitu loh ya sudah lah mungkin gak kena atur saya bilang kayak gitu kan teh ya udah sebulan kemudian teh di tanggal 28 bulan 8 datang kakaknya yang nomor 2 itu yang si Sarbini ini datang ke rumah saya marah-marah di depan saya bingung ada apa gitu kan saya suruh masuk masuklah bapak lagi istirahat karena kan jam setengah 3 itu teh saya sudah mulai mempersekan untuk nyuci toge gitu kan jadi saya lagi kerja ada orang marah-marah saya keluar saya samperin saya oh Sarbini ini saya bilang udah masuk saya bilang kenapa iya ini pak mena ini sudah melakukan perbuatan tidak senang dengan adik saya duduk dulu kamu saya bilang kayak gimana cerita yang sebenarnya iya adik saya itu kesuruh tiga hari ini kemasukan roh ayah ngatain katanya bahwa sudah dilakukan perbuatan tidak senang oleh pak mena lho kok bisa-bisanya sih kemorang saya bilang orang kesuruh kemorang percaya saya gitu teh ya udahlah gini aja untuk tahu pasti cerita yang sebenarnya nanti saya sama Pak Menak kemorang kesana gitu loh teh jadi tanggal 28 itu sore itu juga saya tinggalin pekerjaan saya teh saya kesana ke rumah mereka nyampe sana nyampe sana itu maghrib saya langsung apa bapak sholat maghrib dulu selesai sholat maghrib itu si anak itu gak ada teh si M ini di rumah itu gitu kan terus tahu-tahu dibawa kakaknya itu sama si yang Suryadi ini sudah hmm 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 langsung dihadapkan dengan bapak jadi yang ngomong yang ngomong membicarakan itu bukan si M ini teh jadi dihadapkan antara bapak dengan anak itu bapak itu disuruh mengakui terus bapak bilang saya mau mengakui apa saya gak melakukan perbuatan apa-apa kalau memang ada kata-kata saya yang salah ya yang buat orang ini ya saya minta maaf gitu kan kalau ada kata-kata kalau saya melakukan perbuatan itu gak ada kata bapak kan dipuk bapak sama si M ini dipuk dilakukan pokoknya di tim dan sampai ulu hati bapak itu sampai kepentalah bapak ini kan saya bawa keluar teh saya tarik ke tengah halaman ternyata tengah halaman itu kakaknya ikut juga yang kesuruh rada kesuruhan juga saya gak tahu kesuruhan benar atau enggaknya ngepung juga di tengah halaman itu saya pikir aduh ini bisa konyol saya disini saya bilang kayak gitu saya gak ada saksi kan teh karena disitu ada sekitar 20 orang termasuk orang yang pake-pake pakaian penca silat gitu teh timbul aduh khawatir saya bawa lagi bapak ke dalem saya bilang sama si kakaknya udah deh gini aja saya pengen nanti semua ini biar clear dalam keadaan sadar semua saya gak mau yang dalam keadaan begini gitu saya pamit pulang dulu saya bilang yaudah bunda saya kalau gak mandang bunda ini saya iniin Pak Minah ini kata dia gitu kan udah akhirnya pulang sepanjang jalan teh saya tanya sama bapak coba bantu saya pak saya bilang kayak gitu biar clear masalah ini kita kan mau ngadepin acara anakmu saya bilang kalau memang bapak sudah melakukan ya saya ikhlas lah saya bilang kayak gitu gak apa-apa saya bilang kayak gitu saya gak akan marah bantu saya biar kita selesaikan secara kekeluargaan gitu kan sambil nyetir itu bapak ngomong sumpah demi Allah demi Rasulullah bu jangankan saya menyutupin anak itu berbuat dalam pemikiran saya gak ada saya yakin teh saya percaya dia sepenuh hati saya karena memang 25 tahun saya mendampingi dia saya yang tahu persis dia seperti apa dan saya meyakin itu bukan karena saya ngomong begini karena itu suami saya bukan teh saya berbicara tentang kebenaran nah ya sudah akhirnya malam itu saya karena memang besoknya saya mau ketemu dengan pihak besan untuk menentukan tanggal pernikahan putri saya yang pertama malamnya saya diserang lagi oleh kakak laki-lakinya yang si Suryadi ini datang kesini kami cuma ada perempuan semua berlima disini bapak lagi pergiasinan rutin di lingkungan teh saya bilang kenapa ini si Nabila yang ngadep yang Nabila yang nemuin gini-gini dia ngomong kata kata Dukun bahwa adiknya itu sudah diper**** oleh Pak Minaknya gitu loh kok bisa kata Dukun katanya kan gitu ya sudah teh akhirnya karena kami juga ikut ya kami juga marah kan kita suruh masuk gak mau akhirnya pergilah si anak kakaknya ini nah malam itu juga ibunya nge-WA saya teh ngomongin bahwa supaya kamu tahu Arnelly bahwa suami kamu Pak Idi itu sudah memper**** waktu saya gak ada di rumah nyeratus hari kia ya gak jadi gitu loh udah akhirnya saya telpon keluarga karena keluarga juga ternyata sudah ditelepon oleh ibunya si eme ini teh saya langsung telpon keluarga saya bilang besok kamu orang kesini dulu lah saya bilang kita selesaikan dulu ini saya bilang kayak gitu gimana ininya dateng lah keluarga bapak sama keluarga saya teh keesokan harinya di tanggal 30 Agustus itu teh datang keluarga saya keluarga bapak akhirnya ada beberapa orang perwakilan dari keluarga kami ke rumahnya si eme ini Gamasuji nyampe disana kami gak temu juga sama ibunya cuman ketemunya itu rumah tutup kami ke rumah belakang lagi ke rumah si kakaknya si Emini Sarbini nyampe disana si kakaknya Sarbini ini sama Ayu Iparnya itu ngomong katanya bahwa apa adik itu lagi kesupan saya bilang kok bisa-bisanya kamu orang bilang adik kamu orang kesupan sementara saya lihat di histori WA nya teh anak itu lagi tiktok-tiktokan saat itu gitu loh lagi joget-joget tiktok-tiktokan gitu kan motoran kok bisa-bisanya saya bilang kemorang bilang adik kemorang diem mereka gak udah saya bilang gini coba cari tahu dulu yang sebenar-benarnya adik kemorang ini jangan sampai Pak Menak kemorang kemorang fitnah saya bilang nah temen kata si siapa adik sepupu juga bapak dari keluarga bapak ngomong coba kamu cari dulu si Andika si Andika ini ngomong sama keponakan ini coba cari tahu dulu adik kemorang yang sebenar-benarnya jangan sampai nimbulin fitnah keluarga karena kemorang tahu kan sebentar lagi Pak Menak ini mau nikahin anaknya gitu loh iya Pak Tut kata si kakaknya nih yang si Sarbini dateng lah udah itu kami pulang teh ya udah pulang kemudian dateng apa telepon ke Andika ke adik bapak ini adik bapak ini sudah kemenggala kan beda kita di ini walaupun satu tulang bawang tapi beda kecamatan gitu kan nah adik ini pulang kemenggala kami di sini ada beberapa orang termasuk dengan temen saya si Eva juga nah si Andika ini ditelepon sama kakaknya si yang Sarbini Astagfirullahaladzim Pak Tut adik sudah kami sumpah di atas Al-Quran bukan Pak Menak yang melakukannya gitu loh ya sudah datang kemenggala minta maaf tapi gak ada bukti rekamannya ada teh ada video rekaman minta maaf mereka ke kita ada teh semua saya berbicara ini teh bukan berdasarkan katanya-katanya atau keterangan kosong belaka tapi saya punya semua buktinya nah setelah itu ya sudah katanya gitu kemorang datanglah ke rumah Pak Menak kemorang sama bunda minta maaf lah kemorang ke mereka gitu loh takut katanya kayak gitu takut nanti dimarah gitu kan si M juga takut kalau dimarah gak usah takut nanti saya ngomong ke mereka gitu kan nah datanglah mereka teh bertiga sebelum maghrib ke sini si M itu dengan ibunya kemudian si kakaknya tanggal 30 Agustus 2021 ya datang ke sini mereka kemudian kita bapak lagi sholat juga kan kemudian selesai sholat yaitu datang permintaan maaf itu tercetus oleh kakaknya si M ini bahwa saya sebagai anak laki-laki mewakili adik ini adik ini dan emak meminta maaf telah menuduh telah mempitnah Pak Menak mencemarkan nama Pak Menak saya minta maaf yang sebesar-besarnya itu ada teh ya sudah saya marah saya saya kecewa dengan mereka gitu loh teh karena selama ini saya mencoba untuk merangkul mereka sebagai keluarga gitu kan karena jujur teh mereka ini sudah dibuang oleh keluarga besar tidak dihiraukan lagi oleh keluarga besar saya mencoba karena saya yang berdekatan dengan mereka kan saya mencoba untuk merangkul mereka gitu loh sampai si M pun katanya mau sekolah disini gitu kan ya kita ya ya udah lah gitu kan kita coba gitu loh tapi kan ternyata memang si M ini perilakunya kurang baik gitu loh teh makanya saya gak sanggup saya gak mampu kan begitu ya sudah teh setelah diorang datang minta maaf itu Bapak sudah dengan tenang artinya menerima maaf mereka dinasehati mereka sebagai paman kepada keponakan ya kan ya sudah karena saya memang ada sedikit emosi jadi saya marah saya putuskan hubungan dengan mereka saya ngomong mulai saat ini saya kecewa dengan kalian saya putuskan hubungan dengan kalian kalian di kalian saya di saya itu loh teh ya sudah jadi anak ini ternyata ngebrontak lagi teh ya udah mulai ngeraung ngeraung lagi gitu loh padahal tadinya janteng dia lagi bisa main hafis segala macem gitu kan ya udah itu ada video ada bukti rekaman juga teh bahwa emaknya ngomong ibunya ini si M ngomong kalau anak ini sadar sebenarnya dia mau minta maaf malah dia bilang mau tinggal lagi sama kami disini gitu loh teh ya udah mereka pulang ya sudah teh saya pikir besoknya saya suruh mereka untuk datang lagi artinya meng-clearkan ini buat hitam di atas putihnya tapi alasan si kakaknya ini katanya bahwa adiknya ini lagi diobatin di psikolog gitu loh teh ya sudah lah dan seminggu kita tunggu gak datang saya suruh bapak buat laporan gitu loh teh karena kan sudah kemana nama baik terus kita kan khawatir ada sesuatu hal yang gak kita inginkan kan teh kan alas bapak waktu itu menjawab sudah lah bu gak usah kita perpanjang lagi mereka kan sudah datang minta maaf kesini gitu loh lagian juga lebih baik kamu fokus untuk acara anakmu gitu kan ya sudah lah teh saya pikir ini keponakan bapak juga sudah nerima keikhlasan hati dia dan memaafkan mereka gitu kan ya sudah dan inilah di tanggal 19 bulan 9 itu teh pada saat saya lagi membagikan undangan ke bandar Lampung ke keluarga di bandar Lampung kemudian tanggal 20 itu saya pulang saya mampir di menggala di kabupaten menggalanya saya bagikan undangan di sana di jam setengah di sekitar jam 2 atau setengah 3 itu saya dapat telepon dari orang rumah anak-anak yang di rumah bahwa katanya bapak diambil polisi 13 orang kemudian mereka dipaksa untuk menandatangani surat penangkapan mereka langsung ini saya dalam keadaan bingung teh saya posisi lagi ada menggalas saya langsung telepon adik-adik bapak dijemput secara paksa disini gitu tanpa panggilan loh teh sebelumnya langsung ada panggilan nggak ada panggilan atau bapak diminta dulu keterangan sebagai saksi itu nggak ada teh langsung diambil pada saat itu dibawa ke Polres Mesuji nyampe di sana saya di Polres Mesuji itu teh bapak sedang di B.A.V di jam 7 itu langsung masuk tahanan dikeluarkan surat besoknya sebagai tersangka jadi seperti berkilat padahal malam itu teh saya mau melakukan apa pembentukan panitia karena 5 hari lagi anak saya ini mau menikah putri saya yang pertama ini mau menikah nah itu bapak langsung diambil polisi kami berupaya bagaimana ininya sesuai kami punya bukti rekaman kami tunjukkan pada saat itu ke kanit ke kasat gitu teh tapi itu nggak bisa menjadi petunjuk bagi mereka untuk melakukan penyelidikan lebih dalam gitu dengan alasan dengan alasannya dengan keterangan spisum sama keterangan apa anak itu kemudian ada keterangan bapak memang sama gitu loh ya memang sama kan kita kesana itu diundang teh acara 100 hari memang ada ceritanya tapi kejadiannya ini yang direkayasa gitu loh teh nah jadi kemudian kita coba untuk artinya bapak penangguhan penahanan pun nggak bisa teh nggak bisa penangguhan karena kan anaknya mau minta diizab kan teh sama bapaknya gitu kan tapi oleh kasat pada waktu itu saya sampai istris nggak nggak bisa keluar bapak walaupun dengan jaminan apapun padahal saya adik saya yang anggota pun menjaminkan jabatannya gitu loh bahwa minta ini untuk dikeluarkan dulu untuk mengikahkan putrinya gitu kan tapi nggak bisa jadi acara saya tetap berlangsung walaupun dengan kondisi yang betul-betul kami dalam keadaan kaget luar biasa gitu kan akhirnya sampai bapak tertahan 120 hari saya mencoba untuk bersabar teh dengan proses hukum yang ada gitu kan sampai bapak di P21 kan akhirnya bapak sampai dipersidangkan saya berharap kemarin hakim bisa berdiri di tengah-tengah dalam memutuskan perkara ini sesuai dengan fakta dan bukti gitu loh teh jadi yang mereka cuma keterangan katanya bisa dipercaya oleh hakim kami yang punya begitu banyak bukti satu pun nggak ada yang bisa di ambil keterangan dari kami gitu jadi nggak sebenarnya begini dalam dakwaan itu kan dia didakwakan dia kan dia di direduksa dengan kekekuatan tindak berusaha ceritain sadarnya dalam cerita di dalam persidangan itu ketika penyidik melihat alat bukti itu tidak ada tanda kekekuatan sebenarnya sudah mulai rancu ya kalau diisi bapak disini 9 bulan seperti apa bapak? ya alhamdulillah sehat kangen kasamannya kami isri ayah 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.